Pemilsa pengendara sepeda motor masuk gorong-gorong di jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta. Ini terjadi karena korban berkendara saat menggantuk sambil melawan arah. Inilah gorong-gorong tempat Roni dan sepeda motornya mendarat. Roni awalnya berkendara melawan arah di atas jalur pedestrian atau trotoar. Karena dalam keadaan menggantuk, perjalanannya pun berakhir di gorong-gorong. Roni tidak mengalami luka berat, tapi karena olahnya, petugas pemadam kebakaran cukup direpotkan saat mengevakuasi sepeda motornya. Karena Pak Roni melakukan melawan arus, dan juga Pak Roni dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi ngantuk dia lupa kalau depan itu ada palangan saluran bak kontrol gorong. Sehingga dia menabrak, lalu motor yang tercebur dan korban pun ikut tercebur di dalamnya. Itu kedalamannya dari permukaan trotoar itu sekitar 2,5 meter. Dan diameter gorongnya itu sekira-kira hampir 2 meter.